Hai Mams, bagaimana kabar kalian semuanya nih? Saya doakan kabar kalian semuanya baik-baik aja ya. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian, lagi musim sakit nih. Nah, ngomong-ngomong nih, soal habis lahiran, biasanya Mams itu lanjut ke fase berikutnya yaitu menyusui. Nah, di beberapa hari pertama, asih kalian biasanya akan keluar sangat sedikit. Yang kita sebut itu sebagai kolostrum. Kolostrum ternyata banyak sekali nih manfaatnya untuk kesehatan bayi kita. Bersyukur kalau misalkan kolostrum ini bisa keluar di beberapa hari pertama setelah melahirkan. Karena manfaatnya banyak ternyata, yang kita akan bahas pada video kali ini. Jadi kolostrum ini adalah asih pertama kali ya Mams. Memang teksturnya dia akan berbeda dengan air susu ibu. Kalau air susu ibu warnanya lebih ke putih, sedikit ke kuningan ya. Tapi kalau kolostrum ini lebih ke kuning seperti minyak ya, seperti lemak. Yang mana dia juga konsistensinya lebih kental jika dibandingkan dengan air susu ibu. Kolostrum ini biasanya sudah mulai keluar ketika kalian sedang hamil. Ya, usia kehamilan 7 bulan atau lebih. Ada beberapa yang sudah ngerembes. Ya, keluar sedikit. Tapi sebenarnya itu juga tidak selalu muncul ya. Ada juga yang hamil tidak keluar sama sekali. Kolostrum ini akan keluar ketika lagi hamil sampai nanti kalian habis lahiran. Biasanya ya 3 atau 4 hari pertama kalian habis lahiran. Kolostrum ini ternyata baik. Ini manfaatnya cukup banyak. Terutama jika si kecil bisa mendapatkan kolostrum ini. Karena jumlahnya memang tidak begitu banyak. Setelah lahiran, ya kurang lebih jumlah kolostrum ini hanya sekitar 50 milian lah. Di 4 hari atau 3 hari pertama itu setelah melahirkan. Jadi jumlahnya memang tidak banyak. Tetapi manfaatnya yang luar biasa. Kira-kira apa aja nih manfaatnya? Kita bahas ya. Manfaat yang pertama yang kalian juga harus tahu adalah ternyata kolostrum ini tinggi sekali kandungan protein, vitamin A, dan juga imunoglobulin atau antibody. Sehingga jika ini didapatkan oleh anak kalian, untuk beberapa hari pertama dia menyusu, ini bagus sekali untuk kesehatan pencernaannya. Kita tahu bahwa bayi baru lahir, pencernaannya sangat rentan ya. Dia tidak bisa merima asupan apapun secara sembarangan. Bahkan susupun kita juga harus pilih-pilih. Kadang-kadang ada yang dia tidak cocok sama sufornya. Sehingga tetap paling baik adalah air susu ibu. Yang mana di beberapa hari pertama itu ternyata kandungan kolostrumnya ini bagus sekali nih untuk menjaga kesehatan pencernaan si kecil. Menghindarkan dari beberapa infeksi bakteri ya, seperti salmonella, penyebab tipe, kemudian penyebab virus yang biasanya bayi diare, disebabkan karena rotavirus, dan macam-macamnya. Bahkan penelitian menyebutkan kalau si bayi ini pertama kali dia baru lahir bisa mendapatkan kolostrum dari air susu ibu, dia lebih kecil resikonya mengalami diare di beberapa hari setelahnya atau ketika dia sudah mulai usianya bertambah sekitar sebulan, dua bulan, dan seterusnya. Karena ya itu tadi ternyata manfaatnya dia bisa mencegah infeksi-infeksi. Yang paling sering penyebab diare pada bayi adalah kena virus. Kalau bayi terinfeksi rotavirus di pencernaannya, itu bisa menyebabkan diare yang cukup berat. Makanya pemberian kolostrum ini sangat penting. Nah tadi manfaat pertama adalah bagus untuk kesehatan pencernaan si kecil. Ternyata kolostrum juga memiliki manfaat lain adalah mencegah terjadinya penyakit pada bayi kita. Terutama dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Kita tahu kalau bayi baru lahir itu masih rentan banget ya, apalagi masih newborn, 30 tahun pertama itu kalau kena infeksi atau apa itu biasanya gampang sekali sakit. Nah, ternyata bayi yang bisa mendapatkan kolostrum bisa lebih bagus daya tahan tubuhnya. Bisa terhindar dari penyakit pernafasan, bronchitis, pneumonia, atau radang paru, influenza, dan macam-macamnya. Karena kenapa? Pada kolostrum ternyata memang betul dia mengandung tinggi sekali saldara putih yang bagus untuk menjaga kesehatannya sebagai antibody pertama. Kemudian dia juga mengandung immunoglobulin tadi, antibody yang juga bisa masuk ke tubuh si kecil, menjaga si kecil supaya nggak gampang sakit. Sehingga terutama untuk newborn nih, yang dia mana masih rentan banget, kalau dia bisa dapat kolostrum pertama kali, yang keluar dari air susu ibu pertama kali, tentunya ini bisa menjaga sekali kesehatannya supaya nggak gampang sakit. Karena tentunya kalau dia sakit, apalagi masih rentan begitu, ya agak repot juga ya. Biasanya sakitnya bisa lebih lama atau lebih parah di jalannya. Karena memang antibody-nya belum terbentuk secara alami. Nah, kemudian biasanya bayi baru lahir itu memang akan sedikit kelihatan kuning. Ini normal ya, karena memang kadar bilirubinya yang masih tinggi. Apalagi fungsi hatinya juga belum bekerja maksimal banget. Masih ada sedikit percampuran dengan darah ibunya ketika dia masih di dalam kandungan. Sehingga dalam beberapa hari pertama, bayi biasanya akan terlihat kuning. Nah, ternyata manfaat selain tadi sebagai kesehatan pencernaan, mencegah si kecil dari sakit-penyakit, kolostrum ini juga bisa mengurangi kuning pada bayi. Karena pada kolostrum itu ternyata ada zat laksatif alami ya. Jadi, sebagai pelancar BAB alami, yang mana jika dikonsumsi oleh si kecil, membuat lebih mudah si kecil membuang bilirubin yang cukup tinggi di dalam tubuhnya melalui BAB. Karena ternyata bayi yang kuning dengan kadar bilirubin yang cukup tinggi, ini juga berbahaya, mam. Apalagi kalau sudah tinggi banget ya, kuning banget, matanya kelihatan kuning banget, itu tentunya berbahaya. Bisa merusak sel otak juga. Makanya ternyata pemberian kolostrum ini juga bisa mencegah kuning berlebihan pada bayi yang baru lahir. Kemudian manfaat yang gak kalah pentingnya juga, ternyata kolostrum ini juga bisa menunjang pertumbuhan secara optimal, pertumbuhan fisik si kecil, dan juga perkembangan otaknya. Untuk bayi yang bisa mendapatkan kolostrum, biasanya kenaikan berat badannya akan lebih baik, ketimbang untuk si kecil yang tidak bisa mendapatkan nasi pertama kali atau kolostrum ini. Pada kolostrum ini dia mengandung beberapa vitamin mineral, seperti vitamin A, vitamin B1, B2, B6, B12, yang semuanya itu ternyata juga bisa menunjang pertumbuhan sel otaknya. Dia juga mengandung kalsium, kalium, dan sejenisnya yang juga membantu kekuatan otot dan juga tulang si kecil. Jadi biasanya untuk bayi-bayi yang bisa mendapatkan kolostrum, kenaikan berat badannya akan lebih bagus, ketimbang dengan bayi yang tidak mendapatkan kolostrum itu tadi. Nah, kolostrum ini ternyata tidak hanya bermanfaat pada anak-anak saja, tapi untuk orang dewasa yang bisa mendapatkan kolostrum, ternyata juga bagus untuk kesehatan, mencegah dari sakit-penyakit, infeksi bakteri, apalagi zaman sekarang banyak sekali virus bakteri ya. Terutama untuk dewasa ya, bukan berarti dari air susu ibu, bukan, tidak seperti itu. Karena sekarang dengan teknologi yang lebih canggih, kolostrum ini juga bisa kita dapatkan dari susu sapi. Kita sebut sebagai bovin kolostrum. Ya, pure bovin kolostrum. Jadi ya sama seperti air susu ibu ya, dia adalah asi pertama kali yang diproduksi oleh sapi yang baru melahirkan. Itu kira-kira 2-4 hari pertama, yang jumlahnya memang juga tidak cukup banyak ya, berbeda dengan air susu sapi. Jadi bovin kolostrum yang bisa kita temukan pada sapi, susu sapi ini juga bisa dikonsumsi oleh orang dewasa. Bisa menjaga dari sakit penyakit juga, karena bandungannya yang tinggi tadi, seperti anti-body, mirip, hampir mirip, serupa dengan kolostrum yang diproduksi oleh manusia. Jadi buat kalian, mungkin yang sedikit awam dengan bovin kolostrum, tenang. Sekarang banyak teknologi, yang bisa menciptakan bovin kolostrum dari susu sapi ini, untuk dikonsumsi oleh orang dewasa juga. Gak cuma anak-anak-anak aja, tapi pada orang dewasa pun juga bisa mendapatkan manfaat baik dari kolostrum itu tadi. Nah, saya mau ngenalin kalian sama produk yang berbahasan dasar kolostrum susu sapi ini. Jadi bovin kolostrum itu sudah diolah sedemikian rupa dengan kemajuan teknologi sekarang. Ada kolostrum dari susu sapi, yang ternyata gak kalah manfaatnya juga dengan kolostrum dari susu manusia. Ini ada dua produk dari Natural Life, yaitu kolostrum. Ada kolostrum milk powder, jadi ini bubuk susu yang mengandung kolostrum bovin tadi, bovin kolostrum. Ada juga ini, chewable. Jadi salah satunya bentuknya bisa kita konsumsi, kita punya seperti permen. Kita coba bahas satu-satu dulu ya. Jadi ini adalah produk dari Natural Life, produk dari Australia, yang mana kita sudah tahu kalau Australia itu kualitas susu sapinya itu luar biasa bagus banget. Memang di sana fokusnya ke peternakan sapi. Nah, dengan teknologi yang sudah cukup canggih, ternyata kolostrum dari sapi juga bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini salah satunya adalah kolostrum 45 IgG atau imunoglobulin. Jadi, coba kita buka ya. Saya juga konsumsi ini sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh, karena manfaatnya juga ternyata banyak sekali untuk jaga kekebalan tubuh kita tetap optimal. Apalagi sekarang ya, zaman banyak sekali penyakit, jadi konsumsi ini juga bisa bagian suplemen tambahan. Jadi, Natural Colostrum Chewable ini yang bisa kita punya bentuknya itu seperti tablet. Jadi, seperti permen seperti ini bentuknya. Ini kalau kita konsumsi rasanya seperti rasa susu, seperti rasa vanila. Dalam satu tabletnya seperti ini, dia terkandung sekitar 225 mg pure bovin kolostrum. Jadi, kita bayangin ya, sama saja kita dengan mengkonsumsi si kolostrum susu sapi di satu tabletnya itu sekitar 225 mg. Ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak dan juga dewasa. Kalau saya biasanya konsumsi ini ya saya, ini kemudian mungkin kayak permen, kadang-kadang juga saya punya, karena rasanya ya kayak permen, perasa vanila seperti itu. Saya biasa konsumsi dua kali sehari. Ini bermanfaat sekali juga buat orang dewasa ya. Dan untuk ibu hamil, ibu menyusui ternyata juga bisa bermanfaat juga ya. Terutama untuk ibu hamil, dia bisa menjaga deantan tubuh ketika lagi hamil. Kemudian juga bisa sebagai nutrisi tambahan untuk menjaga supaya si kecil juga mendapatkan manfaat antibody-nya. Supaya bayi yang dikandung juga tidak rentan ya ketika nanti dia sudah lahir. Bagus juga untuk pencanaan si kecil ya. Karena ini juga bisa kita konsumsi sehari-hari ketika lagi hamil. Dan juga untuk ibu menyusui juga manfaatnya cukup banyak ya. Salah satunya juga menjaga daya tahan tubuh si kecil lewat produksi hasil yang kita produksi ya. Jadi ini bisa dikonsumsi untuk orang dewasa juga untuk anak-anak. Kemudian ada juga, ini adalah model dari natural juga, kolostrum milk powder. Jadi ini bentuknya seperti sufor ya, tapi ini bukan sufor yang seperti sufor bayi gitu bukan. Dan karena ini juga bisa dikonsumsi untuk anak-anak, untuk dewasa juga bisa. Kita bisa campurkan dengan, kalau anak-anak biasanya bisa dikonsumsi dengan bubul pure ya, untuk bayi yang baru mulai MPAC. Kemudian untuk anak yang sudah mulai gedean, bisa dicampur di minumannya, atau juga bisa dicampur di makanan serealnya. Supaya tetap dia mendapatkan manfaat kolostrum tadi. Kolostrum manfaatnya banyak sekali, termasuk bovin kolostrum yang kita bisa dapat dari susu sapi. Mirip-mirip lah manfaatnya, hampir mirip dengan kolostrum yang diproduksi oleh manusia itu tadi. Ini bisa juga dikonsumsi oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Mungkin kalian suka ngopi, nyusu ya, minum susu. Ngetek juga bisa dicampurkan dengan beberapa sendok kolostrum powder ini. Jadi seperti susu lah, seperti bubuk susu yang bisa dikonsumsi juga. Jadi manfaat kolostrum ini cukup banyak ya, mam. Jadi kalian jangan sampai men-skip ya. Apalagi kalau ibu baru melahirkan, nanti kalau misalkan produksi asingnya masih dikit, nggak apa-apa, itu mengandung kolostrum. Jadi berikan aja untuk si kecil. Terutama untuk yang sudah dewasa pun juga nggak kalah. Pentingnya ya, konsumsi kolostrum bisa dapat juga dari produk-produk bovin kolostrum ya. Kolostrum dari susu sapi yang sudah diolah sedemikian rupa dengan teknologi yang canggih. Salah satu produknya adalah Natural Life kolostrum ini. Ini nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Kalian juga bisa kontak Instagramnya OxtraZone. Nanti linknya juga ada di kolom deskripsi jika kalian ingin mencoba produk dari Natural Life yaitu kolostrum 45 IgG itu tadi ya. Ada yang powder, ada juga yang cuyewable. Saya juga konsumsi untuk kebutuhan saya sehari-hari, terutama yang cuyewable ini karena praktis. Tinggal dikunyah aja ya. Biasanya saya minum sekali-sekali, kunyah itu 2 tablet 2 kali sehari. Ya, cukup lah untuk jaga kondisi. Oke? Nah, itu tadi ya, Mom. Ternyata manfaat kolostrum itu banyak banget. Terutama untuk bayi yang baru lahir. Kalau bisa sih dapat kolostrumnya. Nah, untuk orang dewasa pun tetap bisa mengkonsumsi kolostrum dari susu sapi ya. Kolostrum yang diproduksi oleh si sapi. Meskipun kita kalau konsumsi kolostrum dari manusia ketika kita dewasa, tapi kita juga bisa dapat setidaknya mirip nutrisinya dan manfaatnya dengan kolostrum dari susu manusia. Oke, sekian informasinya. Semoga bermanfaat tentang kolostrum. Tetap ingat ya, hasil pertama kali jangan dibuang meskipun dia bening karena dia ternyata mengandung tinggi kolostrum. Kolostrum ini jumlahnya nggak banyak, hanya terbatas. Sebelum nanti akhirnya setelah beberapa hari dia berubah jadi hasil. Jadi manfaatkan betul. Hasil yang kelihatan bening, yang kelihatan kita lihatnya, oh ini kayaknya nggak ada nutrisinya. Ternyata banyak banget manfaatnya, terutama untuk antibody atau kekebalan tubuh. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video berikutnya.